Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kisah warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita kelanjutan dari kebangkitan indra ke-6 dengan judul Amurti. Untuk kalian yang ingin membaca side story Amurti, bisa membaca langsung di Karya Karsa. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa follow akun sosial media Kak Rama juga. Langsung saja kita simak ceritanya. Sukma dari Darsha seketika menghilang, bersamaan dengan suara ceritanya. Suasana lantas menjadi hening, hanya menyesalkan suara gemerisik daun yang ada di antara pohon. Aku berbalik badan, pandanganku kembali tertuju pada sosok Artuka. Kini emosinya tak lagi meletup untuk mengherdik diriku. Dia menatapku dengan angku, menunjukkan keperibadian asli dari sosoknya. Tertawalah dengan puas, ucap Artuka. Karena tak lama lagi kau akan binasa atas kedunguanmu. Dungu? Jadi kau kalah pada manusia dungu ini? Ejekku. Artuka malah tersenyum seraya berkata, Bocah sepertimu. Tak akan sanggup mengembannya. Kau hanyalah alat untuk memuaskan daganya. Aku sudah bosan mendengar ocehan dari sosok yang ada di depanku. Aku lantas mencengkram wajah Artuka. Kau terlalu banyak mengoceh. Aku sudah muak akan tinggal makhluk sejenis dirimu. Tanpa fikir panjang, aku langsung mengalirkan api hitam untuk membakarnya. Tak butuh waktu yang lama, api hitam itu kian menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun bukan erangan kesakitan yang terdengar. Sosok Artuka malah tertawa terbak-bak. Aku tak akan pernah menyerah. Sampai saat waktunya ajal menjemputmu. Aku akan menunggumu di dasar neraka. Sejenak kemudian, sosok Artuka akhirnya binasa atau meninggalkan sisa. Kini pandanganku tertuju pada rumah dari orang yang telah mengkhianatiku. Saatnya untuk melakukan pembalasan terhadapnya. Baru saja berpikir seperti itu sosok Mahendra seketika muncul di hadapanku. Bibirnya kian tersenyum dengan lebar. Seakan mendengar suatu kabar bahagia. Nikmatkan. Aku tetap diam. Sebab tak mengerti nikmat apa yang dimaksud pria itu. Namun seakan bisa membaca pikiranku. Dia lantas melanjutkan perkataannya. Punya kekuatan itu rasanya nikmatkan. Aku mengangguk lalu membalasnya. Tapi lebih nikmat lagi. Kalau kau mati di tanganku. Aku langsung melancarkan seranganku dengan mengerakkan seluruh api hitam karanya. Api hitam itu bagikan ombak yang ingin menenggelamkan sosok pria itu. Namun anehnya. Raut wajah pria itu tetap tenang. Dia bahkan sempat-sempatnya melambekkan tangannya karaku. Sejenak kemudian aku menyadari bahwa seranganku mengenai ruang kosong. Sosok Mahendra tak lagi muncul di penglihatanku. Begitu juga presensinya. Aku langsung was-was dan berkonsentrasi untuk mencari keberadaannya. Saat aku sibuk mencari keberadaannya. Tiba-tiba bulu-bulu gegak muncul. Dan berterbangan di sekitar tubuhku. Perasaan terancam kian muncul di batinku. Aku merasa situasi ini benar-benar tak beres. Jangan kasar begitu dong. Gak sopan sama orang tua. Suara itu menggema di sekelilingku. Bagai banyak orang yang bicara secara bersamaan. Aku tak peduli akan ucapannya. Aku fokus melacak kasal suara itu. Dengan modal percaya pada insting. Aku langsung membombardir ruangan kosong yang kucurigai. Namun seranganku tak menghasilkan apa-apa. Bukan di situ. Tapi di sini. Mahendra seketika muncul tepat di depan mataku. Sepontan aku meninjunya karena kaget. Namun lagi-lagi yang kutinju hanya angin. Sosok Mahendra kembali menghilang bagaikan angin. Suara Mahendra lagi-lagi muncul. Coba lihat ke atas. Aku refleks mengikuti ucapannya. Dan seketika kaget. Atas penampakan gagak berbulu ungu. Yang telah menghinggapi bagian makota kepalaku. Aku lantas mencoba mencengkram gagak itu. Namun tak berhasil. Gagak itu terbang lebih cepat dari gerakan tanganku. Kamu lupa ya? Ini rumahnya siapa? Suara itu kini muncul dari arah belakangku. Aku pun langsung berbalik badan. Sembari mengayunkan telapak tanganku. Belum sempat seranganku melayang. Telapak tangan Mahendra telah lebih dulu mendarat pada tengah dedaku. Aku merasakan sebuah tekanan kuat yang seolah mengembaskanku ke ujung dunia. Bersamaan dengan itu penglihatanku seketika menjadi gelap total. Saat pandanganku kembali, aku menyadari bahwa aku telah mendarat ke dalam tubuh fisiku. Namun belum sempat bersuka cita. Cairan merah seketika muncrat dan keluar dari dalam mulutku. Tubuhku lantas terkapar lemah di lantai. Rasa pusing layaknya telah berputar-putar tujuh keliling. Seketika mengantam kepalaku. Rasa nyeri mulai muncul di sekucur tubuhku. Beriringan dengan alur nafas yang tak beraturan. Aku mencoba untuk bangkit berdiri. Namun sialnya, tubuhku tak bisa menuruti perintahku. Pandanganku mulai tampak kabur. Suara langka berat kian terdengar dari luar kubuk. Rasa panik. Lantas membuatku mencoba mengerakkan seluruh tenaga untuk bergerak. Sejenak terdengar suara derit pintu yang nyaring di telingaku. Mungkin karena tekanan mental dan rasa sakit yang sudah tak tertahankan. Kesadaranku lantas memudar dan pada akhirnya menghilang. Suara derit pintu adalah hal terakhir yang ku dengar pada malam itu. Rasa sakit menjalar di seluruh bagian tubuh. Nyeri meleki terjadi di setiap sudut. Membuatku tak berniat untuk menggerakkan badan. Perlahan mulai kubuka kedua mataku yang sebelumnya terpecam. Sinar putih langsung menyambut penglihatanku dengan ramah. Aku menolak memberatikan sekitarku. Namun tak ada apa-apa selain perabot kamar. Suasana yang benar-benar hending membuatku kembali menjadi was-was. Memori akan apa yang telah terjadi sebelumnya kembali berputar di benaku. Semua hal yang kualami itu bagaikan sebuah mimpi. Sekilas aku berpikir, apakah aku hanya berhalusinasi saja? Namun itu semua terbantakan oleh kondisi dan posisi tubuhku yang sekarang. Rasa sakit itu nyata dan posisi tubuhku seharusnya berada di kubuk belakang. Amurti Ucapku dalam batin. Rasa sakit tiba-tiba seakan menonjok dari dalam. Beberapa saat aku terbatuk-batuk bagaikan orang sakit yang hampir menjemput ajal. Lantas aku memicamkan kedua mataku sembari mengelah nafas dengan panjang. Aku bersyukur karena masih bisa merasakan keberadaan dari energi api hitam itu di dalam tubuhku. Aku mulai memperhatikan kondisi bajuku yang masih menyisakan bercak darah. Sekujur tubuhku juga terasa lengket oleh keringat yang mengering. Walau terasa nyeri, aku mencoba untuk beranjak dari kasur. Baru saja mencoba beranjak, tiba-tiba suara langkah kaki muncul. Pergerakanku seketika terhenti dan seluruh perhatianku tertuju pada bilik pintu. Pintu terbuka dan muncul sosok Pak Kusno yang langsung memancarkan senyuman karaku. Sudah baik kan mas? Tanya Pak Kusno dengan ramah. Aku hanya mengangguk pelan sembari membendung berbagai macam pertanyaan yang telah muncul di benakku. Saya antarkan makan dan minuman ke sini ya mas? Tawar Pak Kusno. Aku baru menyadari bahwa perutku ternyata sudah keroncongan. Namun itu adalah hal sekian yang kupikirkan. Saat itu aku penasaran akan hal yang lain. Lantas aku bertanya dengan suara yang serak. Saya sudah tidur berapa lama pak? Pak Kusno menggaruk-garuk jenggot yang ada di dagunya. Hmm, ada satu hari penuh kayaknya mas. Soalnya sekarang sudah tengah malam. Aku pun tertegun seketika. Aku tak menyangka telah tak sadarkan diri selama itu. Tetapi ada hal lain yang membuatku jauh lebih penasaran. Oleh sebab itu pertanyaan yang keluar dari mulutku kian berlanjut. Pak Mahendra sekarang ada di mana pak? Sejenak mata dari Pak Kusno tampak sibuk bergerak memperhatikanku. Pak Hendra lagi ada di bawah emas? Tanpa fikir panjang aku memaksakan tubuhku untuk bangkit demi menemui pria itu. Rasa penasaranku tampaknya cukup berhasil untuk meredam rasa sakit yang masih melanda tubuhku. Kugertakan gigiku sembari menggerakkan tubuhku yang terombang ambing. Pak Kusno menyadari kondisiku. Beliau lantas membantu memapaku secara perlahan. Langkah demi langkah kubicakan dengan susah payah. Mata berkunang-kunang bersamaan dengan rasa pusing mengambiliku kembali. Untungnya ada Pak Kusno yang menuntunku dengan sabar. Setelah turun dari tangga dan sampai di ruang tengah akhirnya tampak seorang pria di pandanganku. Dia berdiri membelakangiku sembari menata belakang rumah dari kaca yang tembus pandang. memandang bulan yang menyinari gelapnya malam. Pria itu berbalik badan menatapku dengan sebuah senyuman yang mekar dari bibirnya. Langkahku terhenti saat sudah saling berhadapan dengannya. Apa mau Anda sebenarnya? Dia memegang dagunya sembari menatap ke atas. Hmm... butuh hiburan mungkin? Jadi nyawa saya hanya buat hiburan aja maksudnya. Aku tak tahan dan langsung mengerdiknya saat itu juga. Mahendra tak menghiraukan ucapanku. Pandangan matanya kini tertuju pada Pak Kusno. Panggil Basuki. Pak Kusno mengangguk lalu perlahan melepaskan tangannya dari bahuku. Dengan sigap dia langsung keluar untuk menuruti perintah dari Mahendra. Hingga beberapa saat kemudian seorang pria dengan rambut klimis dan setelan yang serba rapi datang mengambil posisi kami. Dia menenteng sebuah tas hitam di salah satu tangannya. Ini Pak. Pria bernama Basuki itu menyerahkan tas itu kepada Mahendra. Mahendra menerimanya dan tanpa aba-aba langsung melemparnya ke arahku. Aku secara refleks menangkap tas itu dengan kedua tanganku. Tas yang berada di tanganku itu terasa cukup berat dan berisi penuh. Bayaran kamu ucap Mahendra dengan datar. Aku menatapnya dengan curiga berpikir bahwa ini adalah salah satu triknya. Lantaran penasaran aku langsung mencoba membuka tas itu di depannya. Saat kancingnya aku tarik bergepok-gepok lembaran kertas berwarna merah langsung menyambutku dari dalam. Karena kaget tatapan mataku tertuju kembali pada sosok Mahendra. Apa belum cukup? Tanya Mahendra sembari menaikkan kedua alisnya. Aku menggelengkan kepalaku sedangkan Mahendra tertawa terbak-bak. Dia lalu berkata Kamu curiga itu uang haram? Aku hanya diam tak membalas perkataannya. Dilema muncul dalam batinku. Sebuah pertanyaan muncul di benakku. Apa aku pantas mempertanyakan uang haram atau halal di dalam kondisiku saat ini? Memangnya kamu masih bisa milih-milih? Ucap Mahendra yang berhasil mengenai sasaran. Aku menyadari bahwa kondisi finansialku saat ini sedang sangat memberi hatinkan. Bukannya kamu masih mau balas dendam sama orang-orang itu? Perkataan dari Mahendra seketika membuatku meliriknya dengan tajam. Aku bingung bagaimana bisa dia mengetahui setiap permasalahan yang ku alami sebab aku tak pernah menceritakannya kepada siapapun sebelumnya. Belum sempat aku merespon dia melayangkan sebuah penawaran terhadapku. Saya akan bantu kamu untuk eksekusi mereka. Aku lantas menggelengkan kepalaku untuk menolaknya. Kalau masalah itu saya gak perlu bantuan. Muncul sebuah senyuman di bibir Mahendra yang seakan mengecekku. Kayaknya kamu terlalu sepele. Apa kamu gak sadar dengan apa yang terjadi sama lawanmu kemarin? Aku seketika memahami apa maksud dari ucapannya. Namun aku hanya berpikir bahwa Darsha hanya sedang sial bertemu dengan praktisi yang jauh lebih mumpuni dari dirinya. Itu cuma kebetulan aja. Ucapku membantahnya. Begini saja. Saya akan bantu mengawasi kamu saat proses eksekusi. Berjaga-jaga untuk serangan balik dari leluhur ataupun dukun bayaran mereka. Tapi kamu harus bantu saya satu kali lagi. Sudah kuduga tak ada makanan yang gratis di dunia ini. Apalagi ucapan yang berasal dari manusia sepertinya. Namun ucapan pria itu tak berhenti di situ saja. Dengan bayaran berkali-kali lipat. Aku seketika terbuai oleh penawarannya itu. Jika uang di satu tas itu saja bisa melunasi seluruh cicilan motor dan sewa kosku selama satu tahun, maka bayaran selanjutnya bisa membuatku hidup lebih santai tanpa harus memikirkan beban finansial. Bagaimana? Sosok Mahendra sekilas tampak seperti iblis yang sedang memberiku sebuah penawaran. Aku tak langsung menjawab tawarannya sebuah potaku sedang sibuk bekerja. Di satu sisi bayaran yang diucapkannya memang menggiurkan, tetapi aku sadar akan resiko dan bahaya yang lebih besar sudah pasti akan mengintai. Bahaya yang lebih mengerikan dari apa yang baru saja kuadapi malam kemarin. Di sisi lain kepercayaan diri timbul di diriku sebab selama ini aku selalu selamat dari berbagai rintangan yang kuadapi. Walau rasanya sakit, aku akan berusaha menahannya jika hasil yang ku dapat adalah setimpal. Namun hal utama yang kuragukan bukanlah masalah lawan yang akan ku hadapi, melainkan apakah aku bisa mempercayai pria itu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku selesai menentukan pilihanku dengan mengucarkan satu kata pada pria itu. Deal. Aku dan Mahendra berjabat tangan sembari mengeluarkan senyuman hangat di bibir kami. Namun dibalik senyuman palsu itu, aku tahu bahwa kami telah menyusun dan memiliki rencana masing-masing untuk kedepannya. Yang sudah pasti demi keuntungan diri kami masing-masing. Setelah menerima tawarannya, aku menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh Pak Kusno di meja makan. Sedangkan Mahendra langsung berlalu menuju ruangannya sendiri. Sampai saat ini pria itu masih menjadi sebuah misteri bagi diriku. Bahkan setelah sibuk menguras energi di otakku, aku masih ragu akan tujuan sebenarnya dari sosok pria itu. Setelah selesai makan, Pak Kusno membantuku untuk menaiki tangga dan menuntunku kembali ke dalam kamar. Berhubung sudah larut malam dan kondisi tubuhku yang tak memungkinkan untuk pulang. Aku memutuskan untuk bermalam satu hari di sana dan berencana untuk pulang besok pagi. Mungkin karena tubuhku yang lagi dalam keadaan letih dan lesu, tak butuh memakan waktu yang lama, aku tertidur kembali. Suara ketukan pintu yang muncul berkali-kali berhasil membangunkan tidurku. Sembari menguap, aku beranjak lalu berjalan menuju pintu kamar. Tanpa berpikir banyak, aku membuka kunci pintu dari dalam. Pintu terbuka dan tampak Pak Kusno yang sedang disuruh Pak Endra buat siap-siap. Pak Kusno lalu memberikan pinggisan plastik itu kepada aku. Sembari menerimanya dengan bingung, aku lantas bertanya, siap-siap buat apa, Pak? Katanya mau melayat, jawab Pak Kusno. Tapi saya nggak tahu mau melayat siapa, mas. Sebelum aku bertanya lebih lanjut, Pak Kusno langsung memotongku seraya berkata, saya ke dapur dulu, mas. Mau siapkan serapan dulu? Pak Kusno lantas berlalu meninggalkanku di depan pintu sendirian. Aku mulai membuka bengkisan plastik itu. Ternyata isinya adalah sepasang kemeja dan celana hitam. Menyadari akan usaha mereka mempersiapkan pakaian ini, aku pun hanya bisa menurut saja. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaian itu, aku turun ke bawah sesampainya di bawah, Maendra tampak sedang menyantap sarapan di meja makan. Dia mempersilahkanku untuk duduk dan menyantap berbagai hidangan yang sudah terpampang di meja makan. Namun sebelum duduk, aku menanyakan suatu hal terlebih dahulu kepadanya. Kita mau melayat kemana? Maendra tampak sibuk memotong roti dengan pisau di tangannya. Sejenak terjadi keeningan di antara kami berdua. Setelah selesai mengunyah roti yang ada di mulutnya. Dia lantas berkata tanpa menoles sedikitpun karaku. Kepemakaman Darsan. Langit mendung beserta suara petir yang menyambar kian mengiringi perjalanan kami. Suasana canggung memenuhi mobil. Sebab di sepanjang perjalanan, Mahendra dan pria bernama Basuki itu tak berucap sepatah katapun. Tak ada basa-basi, pandangan kami hanya tertuju ke depan. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya kami sampai ke lokasi pemakaman umum. Saat kami turun dari mobil, suasana di sekitar sangat sepi. Suasana muram yang berpadu dengan langit mendung mengiringi langkah kami. Beberapa pohon beringin kian terpampang di beberapa titik. Hambaran batu nisan mengeburkan jalan setapak menuju lokasi tujuan. Mahendra melangkah memimpin jalan di depan, sementara aku dan Basuki hanya mengekornya dari belakang. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak sebuah rombongan yang sedang berdiri di sekeliling tanah galian. Ada yang berbincang-bincang, ada yang hanya memperhatikan dengan dia membisu, ada juga yang sibuk memimpin prosesnya. Saat sudah dekat, pria yang tampak di memori minara datang mengambil kami. Pria parubaya yang merupakan ayah dari Devi, kian mengulurkan tangannya menyalami kami. Di belakangnya tampak beberapa pria yang sedang mendampinginya. Jaket yang tercantum logo partai tampak menghiasi tubuh mereka yang tegap. Namun sejenak kemudian, aku mulai menyadari bahwa ada figur perempuan yang tampaknya tak asing di pandanganku. Sosok yang sebelumnya pernah kulihat bersama Darsa, seorang perempuan parubaya yang bernama Puspah. Wajahnya yang pucat tampak memasang ekspresi datar, matanya kosong bagai tak bernyawa. Bagiku, bukan kesedihan ataupun kemarahan yang terpancar dari dirinya, melainkan suatu kelinglungan. Beberapa perempuan parubaya yang berada di dekatnya mencoba merangkul dan mengusap-usap tubuhnya sembari berucap kata sabar. Mereka tampaknya tak menyadari bahwa sukma dari wanita itu tak lagi utuh. Akibat sudah terlalu lama dirinya dimanipulasi, dia hampir mustahil untuk kembali seperti yang semula. Mungkin detik itu juga dia bingung dan lupa akan nama dirinya sendiri. Dia tak mengenal orang-orang di sekitarnya, begitu juga dengan siapa yang sedang dimakamkan. Sari hanya nama itu yang keluar dari mulut perempuan itu. Tak ada kata yang lain, dia hanya berulang-ulang memanggil nama putrinya. Mungkin cuma memori tentang Sari yang tersisa di benaknya. Ternyata naluri seorang ibu tak akan menghilang, bahkan sadirinya sudah tahu itu lagi. Muncul satu pertanyaan di dalam benakku, apakah yang kulakukan ini benar? Aku menyadari bahwa tanganku ini telah berlumuran darah. Aku telah mencabut nyawa dari seorang manusia. Walau orang itu bejat dan melakukan kesalahan di sepanjang hidupnya, apakah aku berhak untuk menghilangkan nyawanya? Pertanyaan itu lantas terngiang-ngiang di kepalaku. Di sisi lain, jenazah Darsa yang sudah dibungkus oleh kain kafan kini mulai diturunkan ke liang lahat. Tak ada sesuatu yang jenggal terjadi. Proses pemakaman kian berjalan dengan lancar. Namun kemuruh petir terdengar semakin keras. Tanda bahwa hujan akan turun sebentar lagi. Oleh sebab itu, selesai prosesi pemakaman, orang-orang lantas mempercepat langkahnya untuk pulang. Namun tidak dengan Mahendra dan Ayah Devi. Mereka tampak sedang asik bercakap-cakap membahas tentang bisnis dan politik yang rasanya tak Aku dan Basuki berdiri di belakang mereka bagaikan bodyguard yang sedang berjaga. Di saat sedang berjalan menuju mobil, sekilas aku mendengar percakapan dari mereka. Semuanya sudah aman kan? Tanya Ayah Devi memastikan. Mahendra lantas menjawabnya dengan penuh percaya diri. Tenang saja pak, sudah beres semua kok. Ayah Devi mengangguk puas lalu lanjut berkata, Dengar-dengar katanya ada bekas kosong di cesatnya. Iya, tapi itu bukan dari saya pak. Tatapan Mahendra lantas bergeser ke arahku, begitu juga dengan Ayah Devi yang kini menatapku dengan penuh ketertarikan. Mau kerja sama saya? Tanpa basa-basi tawaran itu seketika keluar dari mulut Ayah Devi. Aku mencoba untuk menolak tawarannya dengan halus. Maaf, saya masih kuliah pak. Tak masalah, yang penting kamu cukup backup keluarga saya saja. Gak perlu sering-sering datang dan ikutin saya. Ucapnya tak mau menyerah. Urusan bayaran bisa kita bicarakan. Mahendra tampaknya menyadari situasiku. Dia lantas memotong pembicaraan. Dia masih baru belajar pak, mungkin nanti kalau sudah matang, dia sendiri yang bakal datang nawarin diri ke bapak. Ayah Devi ku tertawa dan akhirnya menyerah untuk merekrutku. Aku dapat bernafas lega sebab aku tak mau menambah masalah. Berurusan dengan Mahendra saja sudah membuatku ambar celaka. Untuk sementara ini aku tak ingin menambah musuh baru lagi. Aku ingin memproses apa yang telah ku dapatkan kemarin malam terlebih dahulu. Setelah selesai berbahasa basi kami pamit pulang dan masuk ke mobil masing-masing. Di sepanjang perjalanan pulang suasana kembali menjadi canggung. Tak ada yang mencoba untuk memulai pembicaraan. Mereka sibuk tenggelam di dunianya masing-masing. Begitu juga dengan aku yang sibuk berandai-andai tentang apa yang akan kuadapi dan harus kulakukan selanjutnya. Sesampainya di rumah Mahendra aku berniat untuk langsung pulang dan ingin pamit kepada Mahendra. Namun Mahendra mencoba membucuku untuk tinggal sebentar karena tampaknya hujan akan turun sebentar lagi. Tetapi aku tetap bersih keras hingga Mahendra akhirnya menyerah dan Pak Kusno memberikanku plastik tebal untuk membungkus tas hitam agar tak basah nantinya. Dalam waktu dekat akan saya kabari lagi. Ucap Mahendra siapkan dirimu baik-baik karena ini bukan sekedar masalah nyawa saja. Aku mengangguk dan menerima ucapannya dengan sungguh-sungguh tak ada waktu untuk bermain-main lagi. Mulai saat itu juga aku menguatkan tekatku untuk berlatih demi sebuah keselamatan. Saat dalam perjalanan pulang rintik-rintik hujan turun membasai bumi maka dari itu aku mencoba lebih berhati-hati dalam berkendara. tetes air yang mengguyur tubuhku terasa sangat menyegarkan. Pikiranku terasa jernih bagai tanpa beban. Rasanya sudah lama aku tak merasakan kebebasan seperti ini. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menghadapi kepahitan atas realita kehidupan. Aku sungguh menikmati perjalanan pulang itu hingga sesampainya di lokasi kos. Aku merasa lebih semangat. Namun saat baru saja memarkirkan motorku, sosok Melisa langsung menyambutku dengan tatapan mata yang tajam. Dari mana aja Ram? Tanya Melisa dengan nada yang datar. Rumah temen? Jawabku datar, sembari berjalan melewatinya yang berdiri di pintu. Melisa mengikutiku dari belakang, lalu lanjut bertanya. Emang ada urusan apa di sana? Kok sampai empat hari gak pulang? Aku sampai di depan pintu kamarku. Aku langsung memasukkan kunci ke dalam lubang di pintu. Pintu terbuka, aku langsung melepas plastik yang membungkus tas dan meletakkan tasnya di kasur. Saat aku ingin berbalik badan untuk menuju kamar mandi, tangan Melisa telah menempel di bauku. Ram, kamu belum jawab pertanyaanku loh. Nada suara Melisa kian meninggi. Tambaknya dia tak akan menyerah sebelum berhasil untuk mengulik informasi lebih dalam. Aku menolai dan membalasnya dengan datar. Ada urusan kerja. Aku mau beres-beres dulu. Tolong minggir. Sesuai dugaanku, Melisa berdiri menghalangi pintu untuk keluar. Aku gak akan minggir kalau kamu belum jelasin semuanya. Melisa berhasil menimbulkan kekesalan di dalam batinku. Namun aku berusaha untuk menahannya. Aku tak ingin menjadi keributan. Aku udah capek. Aku mau istirahat dulu. Kamu kenapa siram? Tanya Melisa dengan lirik. Kalau ada masalah kita bicarain baik-baik. Jangan menghindar seakan aku gak ada. Sekarang aku lagi gamut buat ngomong. Ucapku sembari mengelah nafas. Lain kali aja ya. Namun Melisa tetap gogo. Tak mau berpindah dari posisinya. Ralt wajahnya menunjukkan kegigihan. Saat aku mencoba memaksa untuk melewatinya, dia langsung merentangkan kedua tangannya untuk menutupi seluruh ruangan itu. Kamu bisa dibilangin gak sih Mel? Ucapku ketus. Kamu bisa dibilangin gak sih Mel? Melisa lantas mengikuti ucapanku dengan memonyongkan bibirnya. Jangan sampai aku marah nih. Emosi yang sejak tadiku bendung rasanya sebentar lagi akan meledak. jangan sampai aku marah nih. Lagi-lagi Melisa mengikuti ucapanku dengan nada yang mengejek. Tanpa fikir panjang aku langsung memeluknya dengan erat. Melisa lantas berusaha memberontak sembari memukul-mukul bundaku. Namun aku tak memperdulikannya dan mengangkatnya dengan paksa. Aku melangkah keluar dari pintu dan menurunkannya di luar. Aku langsung berlari cepat menuju kamar mandi. Aku sudah lelah dan tak ingin diganggu olehnya lagi. Ramah! Melisa berteriak sembari mengejarku. Namun aku sudah terlebih dahulu menutup pintu kamar mandi. Melisa lantas mengebrak-gebrak pintu kamar mandi. Menyadari itu aku semakin melama-lamakan waktuku di kamar mandi. Hingga tak lama kemudian suara Melisa beserta gebrakan pintu akhirnya menghilang. Setelah selesai buang air kecil dan mengguyur rambutku dengan air. Aku membuka pintu dan mendapati bahwa ternyata Melisa masih menungguku di depan pintu. Aku tak mengerti kenapa dia bersikeras seperti ini. Apa dia tak malu dilihat oleh pengunikos lainnya. Namun aku berusaha untuk tak menghiraukannya dan berjalan melewatinya untuk kembali ke kamarku. Melisa lantas mengikutiku kembali dari belakang. Setelah pintu setelah mengambil pakaian di lemari aku menoleh karanya seraya berkata mau lihat aku telanjang Melisa seketika kagok dia langsung berbalik badan ganti aja aku gak lihat kok aku lantas menggelengkan kepalaku sembari mengelah nafas gimana kalau ada orang yang lewat Melisa menoleh lalu mengancam ku jangan sampai dikunci ya awas loh aku langsung membuka satu persatu kancing kemeja yang kukenakan Melisa menyadari itu dan dengan cepat dia menutup pintu dari luar selesai mengganti pakaanku yang basah akibat hujan aku langsung membuka pintu kamar tampak Melisa dengan posisi tangannya yang memegang gegang pintu dengan erat sejinak kami hanya bertatap tatapan dalam diam dalam waktu singkat banyak hal yang terlintas di benakku terutama pada perubahan yang terjadi dalam satu tahun belakangan ini dari yang dulunya tak tahu tentang apa-apa kini telah terjun ke dalam dunia yang sebelumnya tak pernah kupikirkan dari yang awalnya coba-coba sekarang telah jatuh terlalu dalam sejujurnya aku bingung bagaimana aku harus bersikap ke depannya hingga beberapa saat kemudian aku berbalik badan dan kembali duduk di pinggir kasur aku mengambil tas hitam setengah dari lembaran merah yang ada di dalam tas itu ku keluarkan dan kuletakkan di atas kasur di sisi lain melisa menatapku dengan heran tambaknya dia bingung dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat buat kamu mel aku mengulurkan tas hitam itu ke arah melisa tambak keraguan muncul di raut waca melisa itu uang dari mana ram aku lantas menatap matanya dalam seraya menjawab dari hasil bertaruh nyawa mel sejenak melisa hanya menatapku dalam gandingan tambah kegelisahan dalam bola matanya seakan berharap datangnya penjelasan dariku namun aku tetap diam hanya membuat rasa penasaran semakin terpacu dalam dirinya melisa tak dapat membendung rasa penasaran lagi dia lantas bertanya itu bukan hasil dari yang macam-macam kan ram aku hanya diam tak membantau ucapannya entah kenapa aku tak sanggup untuk berkata bohong walau aku tahu berbohong akan membuat melisa lebih tenang tapi rasanya diriku tak terima untuk melakukan itu aku merasa tak ada yang salah dalam pilihanku jadi untuk apa aku berbohong mending kamu balikin uangnya sekarang ram sebelum terlanjur masuk lebih dalam melisa memegang langanku sembar memasang raut wajah yang tambah khawatir masalah uang bisa kita cari pelan-pelan ram sebanyak apapun uang yang ditawarin nyawa kamu jauh lebih penting dari itu semua ini udah jadi pilihan kumel sekilas tambah kata-kata yang ingin keluar dari mulut melisa tersendat matanya tak bisa berbohong kalau saat itu dia sedang merasakan takut dan khawatir aku bakal baik-baik aja kok ucapku sembari mengusap rambutnya gak usah khawatir dengan suara yang liri melisa berkata aku gak mau kamu kenapa-napa ram please jangan lakuin hal yang bahayain diri kamu aku menggelengkan kepalaku seraya berkata aku gak bisa mel aku sudah ada janji sama seseorang melisa lantas menggemburku dengan kata yang bertubi-tubi siapa orang itu apa dia yang ngejebak kamu sejak kapan kamu berhubungan sama orang itu aku gak bakal tenang kalau kamu gak jelasin semuanya ke aku ram aku mengelah nafasku lalu dengan perlahan menjawab terlalu panjang untuk diceritain mungkin kamu juga gak bakal percaya sama apa yang ku omongin belum sempat melisa merespon tiba-tiba muncul sosok steven yang dengan cepat memasuki kamarku dia berdiri di depanku lalu bertanya dengan suara yang berat lo masih anggap aku temen atau enggak melisa langsung berdiri dan berusaha membungkam steven lo kenapa steven steven menyingkirkan tangan melisa yang mencoba menahannya sembari berkata kenapa lo jadi ngehindarin kita berdua lo berdua udah cocok aku gak perlu ganggu kalian lagi jawabku dengan santai steven langsung menarik keraku karena aku suka sama melisa bukan berarti hubungan pertemanan kita harus retak hah memangnya siapa yang awalnya memulai sindirku sembari menatapnya sinis steven lantos memperkuat cenggraman tangannya karena melisa belakangan ini dekat sama aku lo jadi cemburu gitu dunia gak selamanya berputar di lo doang emosiku seketika tersulut oleh ucapannya aku langsung menarik kerahnya juga tatapan tajam dari kedua mata kami kini terkunci pada satu sama lainnya karena aku diam bukan berarti lo bisa senaknya ngata-ngatain aku bentaku melisa langsung berusaha melerai kami berdua namun tak satu pun dari kami melepaskan cenggraman itu steven tak mau kalah dia lantas membentaku juga faktanya emang lo gak terima kalau aku dekat sama melisa padahal lo yang nyanyain perasaan dia selama ini bangsat aku lantas tertawa kecil mendengar ucapannya terus kenapa lo putusin jessica cuma karena lo naksir sama melisa doang terus kalau lo naksir cewek lain lagi lo bakal putusin melisa juga steven tampak tak terima akan ucapanku tinjunya seketika melayang dan mendarat tepat di pipiku suasana seketika menjadi hening melisa tampak menutup mulutnya dengan kedua tangannya sebenarnya aku tak kalah terkejut dengan melisa sebab ini pertama kalinya steven berlaku kasar terhadapku rasa sakit dari pukulannya tak begitu kupedulikan lantaran kedua mataku kini tertuju pada wajah steven yang memasah ekspresi kecewa jadi ini yang lo anggap temen ledekku sembari memekang pipi namun bukan sebuah kata-kata yang datang membalasku melainkan sebuah hantaman dari kepalan di tangan steven pukulan itu pun berhasil merobokanku di lantai melisa mencoba untuk menahan steven namun steven mendorongnya dan ingin meninjuku lagi aku tak diam saja saat dia ingin memukulku di lantai aku langsung menedang perutnya aku bangkit berdiri dan membalas melayangkan sebuah tinju ke wajahnya steven lantas terpukul mundur dengan menampakkan bibir yang pecah mengeluarkan darah belum sempat aku melanjutkan pukulanku melisa telah memelukku terlebih dahulu suara tangisnya kian merebak memenuhi kamar kepalan tangan yang tadinya ingin kulayangkan kini terjatuh lemah tampaknya suara keributan dari kamarku telah menarik perhatian para pengunikos yang lain mereka tampak berlalu lalang di depan kamarku sembari melihat celingukan ke dalam menyadari itu aku langsung menutup pintu kamarku kalian kenapa sih melisa berucap dengan sesenggukan kalau kalian ribut karena aku mending aku pergi menjauh aja steven menundukan wajahnya sembari berkata sorry mel mendengar kata-kata melisa justru membuatku gelisah bukan karena takut kehilangannya namun karena anehnya aku tak merasa iba akan situasi ini entah kenapa hatiku terasa membeku semenjak mendapatkan api hitam itu aku mencoba merenung dan melakukan gelas balik di benaku hingga perlahan aku menyadari apa yang kurasa hilang di saat mendapatkan api hitam itu adalah sebuah rasa empati aku menyadari bahwa tak ada rasa bersalah yang muncul di batinku bahkan saat sadar telah mencabut nyawa darsa tak ada sebuah penyesalan muncul berbagai pertanyaan di benaku yang berhasil membuatku bimbang namun aku sadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan tentang dampak yang merucuk pada keuntungan dan kerugian terhadap diriku bukan perkara moralitas ataupun nasib orang lain aku kian tertegun saat menyadari perubahan dalam diriku yang terlalu drastis sementara itu melisa tampaknya menyadari akan kejanggalan dari raut wajahku yang tampak linglung melisa lantas menggenggam tanganku seraya berkata ram kamu gak apa-apa aku jahat ya mel tanya aku datar enggak kok ram melisa berkehelan kayaknya kamu lagi banyak beban maaf aku malah makin nyusahin jujur aja mel aku banyak berubah ya ucapku sembari menatap matanya dalam-dalam enggak bersentuhan dengan tatapanku membuat ucapan dari mulut melisa kembali tersendat pandangan matanya kian menghindar tampaknya dia tak sanggup untuk membantahnya lagi suasana seketika menjadi hening kembali sebelum kemudian melisa mulai membuka suara jangan dipendam sendiri ram kamu bisa cerita ke kita walau kami gak ngerti setidaknya kami bisa bantu dengerin melisa masih berusaha untuk mengerti akan situasiku aku menatap sosok steven sesaat dia duduk menyamping sembari meliriku dari sudut matanya melisa menyadari tatapanku dan seketika mencubit bahas steven dengan kuat steven pun seketika meringis kesakitan sembari melirik melisa layaknya makhluk yang telah disulimi jika aku pikir pikir perkataan melisa ada benarnya juga oleh sebab itu aku mulai mencoba untuk membuka diriku dan mulai menceritakan pengalamanku mulai dari indra keenamku yang bangkit pengalamanku berhadapan dengan makhluk gaib saat bersama adelia perjumpaanku dengan putra hingga pilihanku untuk mengikuti mahendra karena risen akibat dijebak oleh aryo dan victor melisa dan steven mendengarkan ceritaku dengan hikmat sesekali terjadi perubahan ekspresi di wajah mereka mata melisa kembali berkaca-kaca terutama saat mendengar aku telah dijebak oleh victor belum sempat aku menceritakan tentang apa yang terjadi di rumah mahendra steven tiba-tiba berdiri mendekatiku matanya juga kini tampak berkaca-kaca lalu tiba-tiba dia memelukku dengan erat sorry karena selama ini aku gak ada ngebantu lo badannya terasa bergetar karena menantangis aku tak menyangka responnya akan seemosional ini aku mulai menepuk-nepuk pundaknya berusaha untuk menenangkannya walau sebetulnya aku merasa ada yang aneh sebab sepertinya posisi kami telah terbalik aku merasa seharusnya aku yang menangis dan membutuhkan pundak untuk bersandar namun tak sampai disitu saja isak tangis melisa terdengar semakin kencang dia lantas ikut bergabung memeluku kini kami bertiga berpelukan di dalam ruangan yang sempit ini bukan rasa sedih yang kudapatkan malah aku ingin tertawa karenanya hingga tak lama kemudian isak tangis mereka berdua perlahan berhenti pelan-pelan kami melepas pelukan itu akhirnya kami bisa bernafas legah karena tak harus menahan sesak lagi akibat pelukan erat mereka udah penuh iler nih baju aku ucapku berseloroh biarin balas melisa menjulurkan lidahnya sementara itu steven menempelkan wajahnya ke perutku dia lantas memaksa untuk mengelap cairan di wajahnya pada bajuku wah malah keterusan nih bocah ucapku kesal steven melepaskan bajuku lalu membalas rasain siapa suruh lo bikin aku sampai nangis bombay malah melambai si bangke ucapku sembari menggelengkan kepala suasana kian menjadi ringan namun masih ada sesuatu yang mengganjal di benakku sebab aku belum menceritakan akan apa yang telah terjadi di rumah putra ada yang belum aku jelasin ke kalian ucapku serius tentang asal dari uang itu tatapan mata melissa dan steven kembali serius tampaknya mereka sungguh penasaran akan apa yang ingin kusampaikan sejenak aku mengelah nafas sembari memicamkan kedua mataku dengan suara yang datar perlahan aku berkata aku ngebunuh orang raut wajah mereka berdua seketika menjadi kaku gandingan seakan mengisyaratkan sebuah kecolak dalam batin mereka mereka berdua lantas menatapku dalam-dalam layaknya ingin memastikan kebenaran dari ucapanku lo lo bercanda tanya steven dengan suara pelan aku menggelengkan kepalaku lalu berkata aku ngelakuin itu karena mau membela diri kalau bukan dia yang mati artinya aku yang gantiin dia steven tampak mengerinitkan dahinya seakan mencoba untuk mencerna setiap ucapan yang keluar dari mulutku sedangkan melissa tampak pucat raut wajahnya menunjukkan sebuah ketakutan itu kejadiannya kapan ram apa udah ada yang ngelaporin ke polisi tanya melissa dengan panik dia kini berjalan mandar-mandir sembari memegangi dahinya sebelum datang kesini aku habis pulang dari pemakamannya jawabku santai langkah melissa seketika terhenti begitu juga dengan steven yang kini menatapku dengan heran aku lantas menjawab kebingungan mereka dengan sebuah kalimat dia meninggal bukan karena luka fisik santai kata itu tampaknya refleks keluar dari mulut melissa aku mengangguk lalu lanjut menjelaskan uang ini bayaran dari mahendra karena udah bantu eksekusi targetnya melissa dan steven hening kembali mereka tampaknya tak menyangka uang itu berasal dari hasil santai karena jawabanku ada di luar ekspetasi mereka tampaknya mereka tak tahu harus merespon dengan bagaimana setelah beberapa saat steven memecah kandingan dengan membuka suara kalau lo butuh uang aku bisa bantu ram aku menyadari akan niat baik steven dia tampaknya tak ingin melukai perasaanku dengan memaksaku untuk berhenti di sisi lain melisa memeluku dengan erat ram aku takut kalau kamu kenapa nampar nantinya melisa mendengarkan wajahnya menataku dengan matanya yang sembab kamu berhenti ya solusinya bisa kita cari bareng bareng tapi aku udah janji buat ngebantu dia satu kali lagi mel minta batalin aja balas melisa cepat aku bantu bikin alasannya supaya dia gak ngecah ngecah kamu lagi aku menggelengkan kepalaku sembari berucap pelan aku gak bisa bohong sama dia mel aku yakin dia gak akan terima begitu aja dia pasti naki janji itu terus terusan jadi gimana dong ram ucap melisa dengan lesu gak mungkin kita berdua ngebiarin kamu begini terus terusan aku mengelus rambut melisa dengan halus raya berkata setelah janji itu selesai aku gak bakal ikut-ikutan lagi janji ucap melisa sembari mengulurkan jari kelingkingnya karaku sebuah senyuman kian tersungging di sudut pipirku aku lantas mengangguk sembari menghubungkan jari kelingking kami aku janji sampai disini dulu ceritanya nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh